Oke, ketemu lagi dengan Mongo Bersama dengan dua bintang tamu yang tak seberapa ini Seberapa dong Bintang tamunya nice to meet you loh, keren-keren Nama Debbie Hai Ses Elma Terima kasih ses, Momo Dalam hidup itu ga sutra ribet Embera Tapi kan lu ngendek ngol Yang penting tanggung jawab gua kepada anak dan Aman-aman terkendali Dosa kan pribadi ya Urusan kita ya Gua sampe pernah bilang sama temen-temen gua Kalo kita nih party seks Gua yang ngajak Gua yang ngajak, lu jangan ngaco-ngaco Tentu dosanya masing-masing yang tanggung Gak anda, bisikin Tuhan mau mulia ngajak Gak orang lu tadi yang kelewong Tapi lu, berarti lu kayak setan kalo gitu Setan kan cara kerjanya kan begitu Tapi kita juga yang salah, siapa mau dengerin suara setan Eh sorry ya, gua ga ngebisikin Oh engga Gua forward WA nya Tentu dosanya Tentu dosanya Jadi hari ini Mohon mau nanya nih Buat berdua nih Sebagai senior dalam hal dunia aktif Yang senior ya Kalo Mohon ini pendatang baru Buat sebagai putra daerah yang dari daerah Bener-bener dari daerah Ini mau nanya buat Mak Debbie Bagaimana sih Mak mempertahankan konsistensi kita Dan behave kita di dunia entertain Sampai sekarang masih tetep bisa Yang nomor satu pasti dalam diri kita harus suka Suka dengan apa yang kita lakukan Ya kan, itu kalo buat aku Kerjaanku ini sekarang udah menjadi hobiku Dari muda gitu Jadi aku suka dengan apa yang aku lakukan Mau apapun itu pekerjaannya Kebetulan kalo Eike di dunia entertain Eike suka sama Sama apapun itu di dunia entertain itu Nomor satu kita punya skill dulu disitu Oke Jangan memaksakan diri Files nyanyi tapi ya Ambet Akhirnya lip sync Jadi jangan memaksakan diri Jangan memaksain Kalo seandainya skillnya gak ada Kalo bisa diasah dulu skillnya Iya kalo memang suka banget Dengan dunianya Ya kita mah harus mengasah diri kita Supaya kita juga tampilnya Juga bisa istilahnya memukau Bisa istilahnya bisa membuat orang suka Iya Biar keliatan orang mumpuni nih desa Iya bisa wow gitu kan Jadi itu dulu nomor satu Jadi yang cinta sama pekerjaan kita Itulah yang membuat Eike sampai sekarang mungkin Masih bisa diterima Di hati masyarakat gitu Jadi kemunculan kita itu harus kita jaga Apa namanya Dan tekun untuk menjalankannya Bukan mencelak-mencelak Jadi sumpamanya Eike mulai sesuatu Eike suka dong dengan apa Dengan apa yang Eike lakukan Nah itu Eike jaga terus gitu Maintain Determination ya dalam bahasa Inggris Determination Ya matahari ya Hari ini tutup kalo Eike tangan Oh matahari pun fanstore Jadi Jadi istilahnya say kalo kita misalnya Kayak aku kan juga ada Masa aku redup ya Cuma karena aku mencintai pekerjaanku Aku lakukan itu nomor satu untuk diriku sendiri Satu aku menghibur diriku sendiri Kalo pada akhirnya orang lain bisa terhibur Ya itu plusnya lah Bonusnya lah gitu say Kalo lu Kalo gue kan baru masuk Sama entertainmentnya sama kayak lu Tapi gue boleh jujur loh man Selama waktu kita ketemu di acara opera itu lu nyanyi Iya Gue terpukau Karena gue beberapa kali ketemu orang Maksudnya sepanggung dengan Banyak yang nyanyi Tapi lip sync Kalo ini kan lu nyanyi Pake nari lagi enerjik ya Tapi tuh rahasianya ga ngos-ngosan gimana say Olahraga yang rutin Senem kegel Iya Ada kursinya loh sekarang Lo udah nyobain ga? Gue udah nyobain Oh yang kursi prostat Dibilangnya gini Ini kursi kegel buat orang beser Gue kan beser Pokoknya pas gue baca di google Eh buat prostat Hahaha Di hati loh daripada ntar dipotong Hahaha Ya jadi gue sebenernya gini Gue berawal dari nyanyi Emang dari kecil nyanyi Tiba-tiba Pandemi ga boleh nyanyi kan Jadinya Gue buat konten di tiktok Dengan bahasa gaul kan Ya tau Bahasa gaul ini kan di dunia entertainment Terkenal banget kan Mungkin orang-orang Mungkin banyak orang-orang di luar Yang bukan di dunia entertainment Kayak Gila bahasa cong Bahasa cong Sampai gue diwujat lah Apa segala macem Padahal di dunia entertainment Itu udah Ini bukan bahasa cong lagi Ini udah bahasa gaul Bahasa kita Iya bahasa kita Iya bahasa Maksudnya Maksudnya Mas orang-orang di entertainment Pasti bisa lah Pasti bisa Setidaknya kayak Eh lagi apa Mabora kemaren Tidak bambal Menter Halifim Laki dalam lokal Lamborghini Artinya tuh apa Lama banget Hahaha Sama kayak gue bilang Endang guri-guri dangdang Setakar baling-baling Artinya Enak Hahaha Jadi masih gini Jadi mempertahankan sebuah eksistensi Pertama harus tekun Tekun Yang kedua adalah Kita harus berani Menciptakan sesuatu yang berbeda Bener Waktu itu gue emang gak berharap Maksudnya gue gak berharap besar itu Maksudnya gak berharap sampai viral Sampai akhirnya Eh YP lah kalo tiktok ada ya Sampai akhirnya ketemu sis Debbie Itu gue gak ini Tapi orang-orang tuh yang kayak What? Lu ini ya makin viral makin viral gitu Dan banyak juga yang ngehujat Banyaknya ini mah bahasa cong Terus udah gitu kayak Dia bilang gini Ih apa namanya Ih pedang-pedangan lu nanti Gitu Terus gue bilang gini Gak mungkin pedang-pedangan Salah satu ada yang nungging kan Gak dong Gitu bilang begini Kami 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 Mohon maaf gak main pedang-pedangan Apa dong? Si Cuitan Oh karena Asia ya Iya Iya dong Jadi Si Cuitan siapa yang jadi mama Si Cuitan clancy dong say Tapi mah untuk ngebuat kamus gaul ini Ilhamnya dari siapa? Ilhamnya jadi waktu itu Karena Eike sering banget ngobras Pake rena bahasa gaul indang say Akhirnya banyak sekali yang nanya ke Eike Ini artinya apa? Itu artinya apa? Akhirnya Eike terinspirasi untuk Bikin kamus Bikin kamus Dibukukan Jadi kosa kata-kosa kata yang beredar itu Eike kumpulin Plus mau gak mau Eike sering ngobras sama Tata Dado al-Mati Oke iya Waktu itu Jadi Eike sering ngobrol sama Tata Dado Banyak sekali akhirnya kosa kata baru yang kita ciptakan Eike sama Tata Dado Tahun berapa tuh pertama kali? Itu tahun 1999 Jadi sepanjang tahun Kalau pertama kali ngobrol Eike baru nyampe Jakarta itu Eike Kalau pertama kali ngomong pake bahasa gaul Eike udah dari tahun 1995 say Aduh ya Allah 95 95 tuh udah sering ngobras 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 Sampai akhirnya banyak yang nanya Nah tahun 1999 Eike susun menjadi kamus Jadi kamus Kamus Gunanya kalau waktu itu Eike berfikirnya sederhana banget Orang kalau mau belajar masak ada buku masaknya Orang mau belajar gardening bertaman ada bukunya Ada bukunya Belajar bahasa Kalau mau pengen tau bahasa gaul yaudah nih deh bukunya gitu Oke dan itu saat itu sekarang cuma satu loh Tiga Enggak maksudnya cuma satu buku kamus bahasa gaul Kamus bahasa gaul Iya Cuma via Debbie Sayerti antara yang lain Iya betul Jadi ada edisi yang pertama itu tahun 2000 Eike keluarinnya publish Edisi Litonga yang kedua edisi kedua tahun 2002 Dan edisi yang ketiga tahun 2008 Eike beli yang pertama loh nih Biasa belalang kupu-kupu yang Mak gue yang belinya di support gue Iya Berarti kan udah meletet Iya Lu apa mau beli ini ya Udah deh Di Gramedia gue ngetah Aku belalang Belum Belum Mak gue taunya until now gue mesti normal Tapi lu berharap Sekalipun dia bilang Kenapa sih nganapin film sama anak jadi banci Lu gimana sih caranya biar sama keluarga gitu akhirnya bisa Baut kancing Bautnya dibenerin Bikin sunyi dia nih Jadi kita harus rajin ke bengkel Kepang izin Jangan sampe mau nyakaratan Susah ga bisa di info Cuman kalo gue pertama kali main film jadi ngondek itu sebenernya bukan komik 8 Bidadari Pulau Hantu Bidadari dari? Jadi Bidadari Pulau Hantu Oh Bidadari Pulau Hantu Itu kita shooting di Pulau Air Pemeran utamanya tuh si Cima Malik sama Albert Sultan Oh Albert Sultan Apa judulnya Bidadari Pulau Hantu? Bidadari Pulau Hantu Gak salah gitu narkoba kalo ga salah Nah itu gue jadi cong salon Oh bukan jadi hantunya? Engga Pake celana segini kecil banget Terus di belakangnya ada tulisan Buruan masukin dong Itu pertama kali gue main sama Azura Tapi lu belajarnya dari mana sih? Kan maksudnya lu katanya yang dulu sekolah teologi Ingat lu bak Ingat lu, ingat lu Shay Kan bukannya setiap kali memerankan sesuatu yang baru dan berat kita ada budget untuk belajar Iya betul Gue kebetulan temenan sama Bobby Sridevi Ya kan? Kenal sama Bang Amin Oh ding Sista Iya Gue kenal banyak Terus mentor politik gue almarhum Mentor acting gue almarhum Ria Irawan Dari situlah Nah pake sepatu tuh Bobby Sridevi yang ngajarin pake kursi Pake sepatu maksudnya? 23 cm High heels maksudnya Jadi bisa? Bisa pake hatken gitu? Udah jago bahkan sekarang Ih gua aja ga bisa loh Gua aja ga bisa lompat tara Cuman yang beratnya di comic 8 Itu kenapa? Karena di comic 8 kita harus pake rock Dan gue lawan mainnya Nikita Mirzani Karena jadi Black Widow Dia pake baju item-item dua-dua kan Terus baru pake Sailor Moon, Wonder Woman Besok Catwoman Nah yang paling berat tuh di burung Burung? Iya harus dijepit Di daerah vital ya Nikita Kita sih ga dijepit Dilipet Di selotip Terus selesai syuting selotipnya Berpindah arah ke rambutnya Tadi syuting selesai jam 4 Gua pulang setengah 9 malem Dan harus dibuka satu-satu ayah Ini kan kalo ditarik kan gua jadi wax ya Hahahaha Tapi nah dalam Sampai sekarang kan orang masih tetep tau Bahwa kamus gaul itu hanya punya Debbie Sahirtian Mempertahankan Itu menjadi tetep Tertandingi Untuk kita podcast loh Ga ada orang lain yang membuat kamus gaul Iya Cuma penerusnya banyak kali ya Iya kan ngomong Iya Penutur penuturnya Ingat loh Kamus bahasa Inggris punya Oxford ada Punya Cambridge ada Ya kan banyak punya ini punya ini Tapi bahasa gaul Indonesia Kamusnya hanya by Debbie Sahirtian Nah itu bagaimana sih Mak Mempertahankan itu Akhirnya tidak tertandingi Apakah menggali wawasan Atau ngajak temen ngobrol yang lain Kalo aku sih sebenernya selalu berjalan mengalir ya Jadi memang waktu udah di Jalan mengalir bukan yang aja Jalannya gini Let it go aja Let it go Let it flow Bahasa Inggrisnya ini namanya bisa Let it flow aja gitu Let it flow aja gitu mengalir aja Jadi Waktu Eke udah bikin kamusnya itu Semua 1, 2, 3 itu Akhirnya Eke daftarkan juga di Di Haki Wah ini ga boleh di kamar ini Ga boleh Jadi siapapun Boleh aja siapapun mau membuat buku kamus gaul Kamus boleh Bahasa itu boleh Cuma kosa katanya jangan ambil dari yang bukuku Oke betul Betul setuju Intinya itu aja Ya udah itu aja sebenernya Dan aku juga ga nyangka kalo ternyata Akhir-akhir ini Ternyata berkembang lagi gitu Tapi kamusnya cuma punya lu lho Mak Emberan Ga ada lu yang mencoba bikin kamus yang lain Karena waktu itu awalnya Original Mind nya cuma berpikir bahwa Ini menjadi kamus dokumentasi Menjadi rekam jejak Bahwa pada tahun 1995 itu Pernah beredar bahasa seperti ini di sosialitas masyarakat kita Gitu Jadi itu yang aku dokumentasikan Jadi buku itu akhirnya bisa menjadi rekam jejak Gitu Jadi kayak documentary doang tapi dibukuin ya Jadi jujur aja lho Buku mau masak Karya ibu ini Dia bikin lagi besok beda Ya Bikin masakan yang sama nih Empe-empe goreng Punya ibu ini Punya bapak ini Punya bapak ini Beda-beda 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 Aduh Cuma kara-kara 200 ribu Beda-beda Berarti lu tetep konsistensi sampai hari ini Karena gue boleh jujur Gue Follower lu di TikTok Iya Gak jadi Gue itu emang dari dulu Gue tuh Tau bahasa ini Bahasa gaul Bukan bahasa cong ya Ya emang bahasa gaul Yang bilang bahasa cong siap kosing Ya soalnya kan Gue baru tau pas gini Oh ternyata Ya maksudnya udah besar gini Oh ternyata bahasa dari Yang berawal dari Bahasa Salon kata dia, kata desa sebenernya itu ada benernya kenapa pake bahasa salon, karena orang-orang salon itu orang-orang yang kreatif kalo yang dateng orangnya suka ngasih tip baru juga muncul baunya, mereka udah siap tapi kan ada ya mah, udah krembong, bunting, krembong gak ngasih tip, ngomong-ngomong dia gak dimengerti orangnya lagi dikasir pelitur lara desa nah, lu besoknya dateng semua pada ke belakang ada Leroy ya, jangan lari ya say padahal lagi gak mau deh desa udah banyak disuruh berlalangnya jadi, gue sebenernya bahasa gaul ini beragam kayak mamanya di Medan mamanya lu mau bilang pusing kalo disini versinya sis Debbie itu puspa di Medan itu bukan puspa itu peniti ya, karena asal katanya dari pening dari peniti ya nah, gue yang gue tau itu yang gue baca jadi selama ini jadi kadang-kadang ada yang komen gitu pake bahasa gaul daerah mana, gue gak ngerti kalo di temen-temen gue pusing itu karena kita pencinta Makayang jadinya Puyung Hai Cece jadi, justru gue kalo boleh jujur ya kalo orang mau bilang itu bahasa bahasa Cong berarti mungkin dia bergaulnya cuma di Gang 5 gak ke 9 iya soalnya di ke 9 udah semua orang deh tapi kalo dia Gang 5, ceweknya cuma 7 cowoknya 14 ngondek deh yang 9 mencari kekasih paling terakhir Mak, sebelum dipanggil Tuhan kita lo aja deh, gue gak mau lo aja deh jadi biar biar ga ninggal muda gue suka banget gue filosofinya yang satu apa tadi? karena ini harus rendah hati karena kan kalo jalan begini iya pas malaikat mati kan depan di goblok takin karena kalo ke atas terlup gak keliatan iya karena malaikat mati kan di atas jadi kalo api lu, dia tuh meninggal jadi mendingan harus rendah hati sama kedua, budek karena itu bukan bohong, nenek mongol omongong disanger meninggal 100 tahun umurnya oh gitu panjang pukul deh jadi abis tiup kue ulang tahun mohon maaf ya menadong kan alia Brudel iya 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 di sanggir kan gak ada Holland Bakery iya 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 di sanggir masih mukul begini belum ada begini belum ada harvest juga apa yang begini? mixer, belum masih pake yang pukul-pukul begini jadinya bluder jadi taruh lilin no, tuh lilin putih bukan lilin merah yang kecil lilin buat mati lampu ya omah tidur, omah bilang omah mau tidur dulu ya yaudah omah meninggal gak ngerepotin nah di 100, mungkin 70 udah dipanggil Tuhan iya karena dia budek karena malaikat mah udah disuruh panggil ibu itu yaudah ibu ibu kan orang dipanggil gua aja dia gak denger mereka kek muat di awan kintong yang penting kita tetep konsisten konsisten itu nomor satu tekun tetep upgrade beratnya sama kalo gue berani kali ya berani untuk mencoba yang baru gitu Bagaimana kalau kita cari sponsor, bikin podcast? Bukan, yang pendek-pendek, yang suka di Netflix, apa itu namanya? Web series, tapi pake bahasa gaul Boleh, Bo! Yuk kita bikin proposalnya, gua yang cari sponsor Boleh, Bo! Ayo beneran nih! Jangan bilang ke si Evan yang... Produser, kita berdua eksekutif Iya, kira-kira lu bagian pembayaran, kita yang nyari Dutriknya Iya, iya! Karena kalau kita berdua yang bayar, takutnya ambasador buka Gak cantik! Soalnya dalam hal mengelola keuangan, Padang lebih cakep Iya sih Kalau kami menado Belanda, menado Ambon Kalau gue Padang ada Chinese-Chinese nya dikit kan sama manajer gue Masuk berita, udah masuk barang dari Gucci Langsung kecengenang, padahal buat bayar artis Padahal lu pas bayar talent, jangan mendingan lu yang bayar-bayar Kami yang nyari Dutriknya Iya Aku sama dia ya, sama manajer kita ya Nanti kan dia sekalian buat nyari upetnya buat kita Iya Jadi tekun upgrade harus terlalu Iya, selalu Dan yang mau disampaikan buat temen-temen yang mau ngelola apa maka? Pokoknya... Untuk bertahan dalam sebuah karir Dan tetap bisa menjadi sosok famous yang down to earth Iya Jarang loh Satu bener Ertong-Ertong kemarin kita ketemu di acara halal-halal Gua dulu nontonnya di aneh karya safari loh Di karya Sonata, Ma Debbie Siapa lagi yang kemarin gua tuh ngefans banget? Siapa? Diana Nasution Eh bukan Siapa? Rita Nasution Di... Udah tua tuh Nyanyinya, powernya Masih bisa joget begini Oh iya Powernya masih Kalau joget begitu harus stadium dulu Nekan dulu nih Engga sorry, gua di stadium ga pernah neken saya Gua juga ga pernah Karena gua di stadium hanya bawa duit doang Jadi kalo udah jam 3 subuh Pasti kan ada yang ada di handphone Di sini Ini kan katanya kan tanggung ya Mak kayaknya Kayaknya tanggung banget nih Eh ene Ada di 700 ga datang 3 bulan, 3 hari ya bang Kita tebus ya Lu gausah dateng Hari keempat dateng Dan liat kan Iya Ihh Yang pun 4 juta cuma 7 retong Ya Kita kan harus tulus seperti merpati Tapi licik seperti ular Jadi pesannya apa Mak? Pesannya pokoknya gini ya, jaman Eke... Sorry, jangan pakai pesan. Biasanya kalau pesan untuk yang meninggal. Ini pakainya input, tips-tips ya. Berbagi, sharing, sharing. Pokoknya jaman aku dulu, itu kan semuanya kan harus... Kita harus menjalani karir kita itu, merintis karir kita itu kan melalui prestasi. Iya betul. Jadi itu yang membentuk kita. Nah bedanya sama jaman sekarang kan segala sesuatu bisa instan terjadinya. Viral, terus apa. Nah yang susah kan mempertahankan setelah viralnya itu, eksistensinya. Jadi intinya sekarang kalau buat aku sederhana banget, itu tadi yang aku bilang. Kalau memang hobi, kalau memang suka, kalau memang ini pekerjaan menghasilkan. Itulah yang harus tetap di-maintain. Iya betul. Jadi tetap mengasah diri sendiri, jangan males belajar. Jangan males bertanya. Oke. Jangan, seperti yang Mongol bilang, jangan sombong. Betul. Jangan merasa baru bisa segini doang, terus rasanya udah dia yang paling hebat. Harus tetap rendah. Kayak ada loh Mongol begitu, Mak. Sesama-sama sekampung. Nyampe di Mnado udah pake fanbase yang jemput. Fanbase? Eh, fanbase. Eh, fanbase. Lah gua sampe Mnado yang jemput, sopir. Itu pun super taksi. Greg, Greg. Gua Gojek. Gua Gokar. Karena gua kebetulan Gokar akunnya udah verified. Gua artis pertama pengguna Gojek. Oh iya, bisa verified? Bisa. Gua mau deh. Gua udah poin 6,9. Bintang gua. Gak jadi brand ambasador? Enggak, gua kebetulan gak tau bawa mobil. Lu tau, gua tiap hari satu job, tiga hari. Satu hari gua bisa tiga job, samaan itu 2011. Lu pake mobil. Gua Gojek aja. Dia kasih 300, kayak cium tangan lagi abangnya. Makasih abangnya. Biarkan 80. Jadi tetap mempertahankan eksistensi itu penting. Kalaupun mau lewat instan tapi behaviornya juga tetep harus diolah. Behaviornya harus tetep diolah. Aku dari zaman muda dari mulai bisa. Sekarang udah gak? Sekarang agak. Sekarang senior kali ya. STW. Ember. Setengah tue. Gak dong masih. Dari zaman muda, Eike selalu moto Eike. Moto Eike panjang nih. Aku tahu apa yang aku lakukan dan selalu berterima kasih. Dan apa yang aku lakukan. Wah, bahasa Portugis. Bahasa Inggris, Shay. Bahasa Inggris. Jadi I know what I'm doing artinya kan? Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan selalu berterima kasih untuk siapa saya dan apa saya. Simpelnya, I know what I'm doing and I'm doing what I know. Iya. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya akan lakukan apa yang saya tahu. Jadi kita gak melebih-lebihkan diri sendiri gitu. Prinsip hidup lu apa, Shay? Prinsip gue yang penting nungking deh. Gak, 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 gak. Jadi moto? Moto gue sih sebenernya kayak jalanin aja, bener. Jalanin hidup. Hai, Michael. Belum. Belum. Jalanin aja hidup. Terus udah gitu, gue belajar banget dari pandemi ini. Apalagi ya kayak kita harus mau mencoba sesuatu yang... Baru? Iya, sesuatu yang baru. Jadi kita harus... Apa namanya? Kita tuh gak boleh selalu ada di comfort zone kita. Betul. Harus mencoba. Emang itu rasanya gak enak. Berat. Rasanya gak enak. Perubahan tuh gak enak. Tapi untuk bisa kita menjadi sukses, kita harus merubah sesuatu. Betul. Gue setuju banget. Sama nungking. Buat teman-teman semuanya, kalau untuk menjadi seorang yang sukses, jangan hanya pada satu hal. Karena kalau di Agama Moldi Kristen, talenta tuh diberi lebih dari satu. Betul. Jadi jangan takut mencoba. Iya, jadi kalau gue stand up nih. Oke, MC ya. Stand up di orang mati aja gue jabahin. Apalagi di orang hidup ya kan? Terus gue sekarang ikut nyanyi. Tapi untuk menjadi seorang penyanyi, gue harus melewati fase. Belajar dulu. Berlatih. Berlatih kan. Tempat latihan nyanyi yang paling murah ya karaoke. Iya. Mungkin di hari Minggu kan buat... Iya. Kalau gue di Inul Vista aja. Karena di karaoke itu, karaoke memang dibangun untuk mereka yang suaranya ala kadarnya. Betul. Oke. Jadi kalau lu mau karaoke soal lu cakep, nggak ada yang komenin. Iya. Tapi coba kalau suara lu jelek. Padahal ini. Bener banget sih suaranya. Yang jadi masalah. Yang suaranya jelek biasanya ngeborong lagu. Tiga sekali. Iya betul. Ya udah deh lu aja nyanyi. Jadi karaoke memang dibawa tuh orang jelek. Karena orang jelek suaranya karaoke aja. Orang cakep suaranya rekaman. Betul. Sama manggung-manggung. Jadi buat temen-temen semuanya, Kita belajar dari Ma Debi sampai udah bisa tiga... Generasi. Bukan. Kamunya sampai udah tiga edisi. Edisi di tonga. Besok 2023 akan ada edisi keempat. Kan kita nggak tahu. Ya betul. Namanya karya itu akan tetap melebar. Seperti dengan roti. Betul. Ditaruh ragi pasti dia akan mengembang. Yang penting selama hayat masih ada di badan ya. Kita harus terus berkarya. Bahasa Inggrisnya bagus ya. Bagus. Gila-gila Suki sering ikut kepanjaran bendera. Selama hayat dikandung badan. Gitu. Tapi man hidupnya begitu ya? Oh iya kadang-kadang. Kalau udah kelamaan. Pernah nggak harus jadi manly? Untungnya nggak pernah. Kemarin gue casting pun. Kayaknya gue nggak dapet sih perannya. Casting catatan si Boy mau dibuka lagi. Terus manajer gue... Oh mau jadi... Nah gue bilang, eh lu ada casting nih catatan si Boy. Gue jadi Boynya. Terus dia bilang, ya lu jadi M1 lah! Gue pernah lo mencoba untuk berdiri tegak. Tapi... Pegel. Udah bawaan ngondek kewakti. Cuman ya mau ngapain lagi? Itu adalah karya kita. Orang kalau menonton anda bahagia ya silahkan berbahagia ya. Tapi kalau anda nggak suka, tidak usah dihujat. Dan jadi ngondek itu sebenernya. Pokoknya just be yourself lah. Jadilah diri lo sendiri, apapun itu selama itu mendatangkan rejeki dan membuat lo bahagia. Jalanin aja terus kan. Orang cuma bisa ngomong. Jadi jangan lupa di subscribe. Subscribe jangan lupa. Terima kasih ya. La Bodega juga makasih La Bodega. Ya La Bodega. Kita lagi di La Bodega kalau lu pingin nongkrong. La Bodega aja kalau lu anak selatan yang keren. Jadi lu bisa ke Pondok Ginda. Deket. Lu mau sekolah aja sebelahnya. Rambung. Terima kasih telah menonton!